Terima kasih telah menonton 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 Pekerjaan masyarakat sekitar ini bermacam-macam Ada yang buruh tani, ada yang petani, ada yang petani hutan Dan juga ada sebagian itu pedagang Namun demikian yang paling banyak adalah buruh tani Kemudian masyarakat yang ada di desa klepuk ini sering dibantu oleh misionaris Sehingga dari beberapa warga kami ini juga mengalami penurunan Penurunan apa itu keimanan Khususnya ini adalah orang-orang yang dalam hal ekonomi ini standarnya adalah minim Dengan kami ditugasi di desa klepuk ini Alhamdulillah Dari tahun ke tahun meskipun banyak serangan dari misionaris Kami bersama kawan-kawan yang ada di desa klepuk ini bisa membentengi misionaris itu sendiri Sehingga kami juga mampu untuk melawan gerakan-gerakan mereka yang terkait dengan pemurdatan Di masing-masing masjid dan musola Alhamdulillah di desa klepuk ini Sudah kita putuskan untuk diadakan majelis talim Sehingga masing-masing masjid musola di desa klepuk ini yang terdiri dari 16 tempat ibadah Ini insya Allah semuanya sudah memiliki majelis talim Yang kami berharap dengan adanya sedikit apa yang saya sampaikan ini Memberikan sebuah durungan atau mungkin motivasi Atau mungkin hal-hal yang impati dari donatur Yang bisa membantu perjuangan kami yang ada di desa klepuk ini Khususnya untuk mempertahankan akidah melawan misionaris yang ada di desa klepuk ini Saat ini kami bersama tim UDSF Untuk melihat sumber air di Dukuh Sambi Kemudian penduduk desa Dukuh Sambi itu sendiri Sebenarnya sudah lama mengalami kesulitan terkait dengan air bersih Penduduk sudah berusaha untuk mencari solusi Di antaranya ada yang menggali sumur Namun demikian karena penduduk itu di dalam mencari sumber air Itu juga kesulitan Dimana memang letak geografis di klepuk Kamatan Sopo, Kabupaten Ponorogo ini adalah di daerah pegunungan Sehingga untuk mendapatkan air di desa itu Sumber air di desa itu sangat sulit Pernah dicoba mengambil air dengan jalan ngebor Namun itu tidak berhasil juga Karena debatnya yang kurang memenuhi Untuk mencari sumber di bawah itu mengalami kesulitan Maka alternatif yang bisa diambil dari warga Itu mencari sumber air di hutan Kita ini sudah dalam perjalanan Sudah berada dalam perjalanan Survei Dari lokasi sumber air Yang akan kita arahkan ke warga Dan Alhamdulillah kita ini sudah berada di daerah Gerumbang Ini salah satu contohnya Ipa Paralonnya Yang menghubungkan dari sumber air ke warga Cuma ini kalau kita perhatikan Pipa-pipa ini beberapa pipa tidak bisa ditanam Karena memang kondisinya Dan ini sudah banyak yang rusak Ini sebagai contoh beberapa sambungan Inilah yang rencananya akan kita perbaiki Kita ganti dengan pipa yang baru Sehingga air yang dari sumber ini Sampai keluarga itu lebih baik lagi Tingkat kebocorannya lebih kecil lagi Mencari sumber air di hutan Kemudian dari sumber air di hutan ini Ditarik dibawa ke desa itu Khususnya untuk Air bersih atau air minum Nah kami yang berada di Dusun Sambi Desa Klepuk ini Alhamdulillah Ini menemui sumber air Yang tempatnya adalah di hutan lindung Tepatnya adalah di Coban Suro Di sini kami sudah memasang pipa Sejak tahun 2005 Yang dulu Alhamdulillah dibantu oleh donatur Dari YDSF tahun 2005 Sehingga sampai sekarang ini Ya usianya sekitar 14 tahunan Nah pipa-pipa yang ada itu Semuanya tidak bisa tertanam Sebagian memang tertanam dan sebagian tidak Kenapa tidak bisa tertanam? Karena itu berbatuan Nah dengan usia yang sudah begitu lama Banyak pipa-pipa kami yang sudah rusak Terima kasih telah menonton!